Sebagai upaya memperkenalkan alat musik sejak dini, sekolah dasar negeri di Cimahi mempunyai ekstra kulikuler seni musik. Uniknya, ekstra kulikuler seni musik ini sebagian pesertanya merupakan anak inklusi atau berkebutuhan khusus. Sepintas tak terlihat perbedaan saat anak-anak sekolah dasar di Cimahi ini memainkan alat musik dan bernyanyi. Namun siapa sangka jika sebagian dari mereka merupakan anak-anak inklusi atau anak berkebutuhan khusus. Pembelajaran musik ini sebagai upaya memperkenalkan alat musik sejak dini kepada normal dan siswa inklusi. Kegiatan ini juga sebagai model terapi untuk mendengar atau auditory verbal terapi yang dilakukan pada anak berkebutuhan khusus. Awalnya sejumlah siswa sangsi, pembelajaran musik akan berhasil diterapkan bagi anak-anak inklusi. Namun berkat kesabaran dan keulitan sang guru berhasil membuat anak-anak inklusi memiliki kemampuan bermusik setara bahkan lebih baik jika dibanding anak-anak normal. Karena kebetulan di sekolah ini sekolah inklusif, jadi harus menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus juga. Mungkin itu salah satu bentuk toleransi, salah satu bentuk empati dari anak-anak yang pada umumnya dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Anak-anak lain pada umumnya pun tak mendapatkan pendala saat harus bekerjasama dengan anak berkebutuhan khusus ini. Sudah berapa lama belajar ini? Sudah tiga tahun. Gimana kesulitannya? Kesulitannya? Berapa lama belajar? Sudah sekitar empat tahunan. Empat tahun? Gimana ini kan belajar juga sama anak-anak berkebutuhan. Gimana ini kesulitannya? Ya, gak ada kesulitan apa-apa. Karena mereka pun sama seperti kami. Kerja keras anak-anak ini pun membuahkan hasil. Bulan lalu mereka mampu merebut juara pertama paradis musik dan tarik kontemporer di kota Cimahi. Jimmy Martino melaporkan untuk NET. Terima kasih.